Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya Romy Aprianto Channel Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke, masih seputar tutorial yang mudah-mudahan informasi atau tutor ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan judul tutor, sekarang saya akan membahas bagaimana cara menggabungkan 2 video atau 3 video atau beberapa video menjadi satu menggunakan aplikasi Capcode Buat teman-teman yang masih kebingungan atau memang ingin menggabungkan video menggunakan aplikasi Capcode Terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi seperti biasa Oke, disini kita melihat beberapa menu Seperti gambar gunting, ini yang paling pinggir sekali Terus, template dan pesan Oke, langsung saja kita klik ke proyektor ya Ini yang tengah, yang gambar plus ini Oke Langsung kita ditujukan ke galeri kita Ini merupakan beberapa file video kita miliki di dalam ponsel kita Untuk foto kalian juga bisa mengedit disini Bisa juga menggabungkan beberapa foto, bukan hanya video Disini kita bisa langsung mengambil video yang sebelumnya Sudah kita download atau sudah kita persiapkan sebelumnya Oke, kita cari Nah, ini videonya satu Dan Dan Ini Dan ini videonya Oke Nah, ini video ini Oke, klik tambah ya Disini video yang kita pilih untuk di edit Ini di kompres oleh aplikasi ini Untuk Oke Setelah video ini di kompres Nanti kita langsung diarahkan menuju Kedalam aplikasi Untuk pengeditan Oke, kita tunggu sampai selesai Nah, ini dia sudah selesai Nah, ini videonya ini Nah, kita tinggal pilih dan kita potong Nah, kita cari di mana yang akan kita potong Nah Oke Setelah kita dapat Kita tinggal tekan Klik gambar Dan tekan gambar gunting Oke Setelah itu kita cari lagi Video yang akan kita sambungkan Seperti ini Nah, ini Kita cari posisi kira-kira di mana Nah, disini Tekan video lagi nantinya Terus klik Gambar gunting ya Ini sedang mencari posisi di mana Kira-kira Akan kita potong Nah, ini Nah, setelah itu Kita klik gambar Kita seret ya Kita pindahin Menuju tempat yang tadi kita potong Kira-kira seperti ini Hasilnya Nah, begini seterusnya Nanti Nah, ini Kita cari lagi Kira-kira di mana yang akan kita pangkas Kita potong Jangan lupa ya Pakai Itu menunya yang gambar gunting Sebelumnya Klik dulu gambarnya Nah, ini Setelah itu Kita cari lagi Lawannya Ya Nah, ini Yang kita gabungkan Nah, kira-kira Sampai di mana Kita tinggal cari-cari Sendiri saja Kita Nah, disini Kira-kira disini Dan kita tekan gambar Kita seret nih Ke tempat Kedepan tadi Oke Kita seret Nah, kita lihat lagi nih Hasilnya nih Nah, begitu Begitu seterusnya Disini Memang dituntut Ke ahlian kita Bagaimana cara kita Merekam gambar Atau bagaimana cara kita Menggabungkan video ini Oke Nah, saya Cari lagi nih Gabungannya Masih sama Seperti yang tadi Kita tinggal Potong Cari posisi yang pas Cari lagi Potong Pindahkan Begitu seterusnya Enggak Enggak susah kan Tuh Nanti di otak atik Sendiri Nanti bisa Nah Oke Nah Kita cari posisinya Kira-kira di mana Ya Setelah itu Kita coba Kita tes lagi Putar Nah Kita Kalau enggak Enggak pas disitu Kita pindahin Kita pindahin lagi Nah Kita cari lagi Mana yang Bakalan kita sambungkan Oke Tinggal Begitu aja Tinggal sambung Potong Sambung Potong Sambung Dan cari Lawannya Sambung Jadi Jadi pada saat Kita Merekam Kita harus Tahu Kata-katanya Apa Buat Video Lawan kita Oke Oke Kalau kita Mangkasnya terlalu pendek Bisa kita tarik Klik gambar Kita tarik Kita paskan Oke Kita cari Kita cari Nah 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 ini Kira-kira Begini hasilnya Sementara Hasilnya Begini Kira-kira Ini udah Udah siap nih Tinggal nanti Kita Kita hilangkan tuh Logo TikToknya Yang ada di Video kita Tadi Yang ada logo TikTok Nanti kita Bisa hilangkan Oke Nah ini dia Kalau belum pas Kita Panjangkan Atau kita Pendekkan lagi Oke Nah ini Udah selesai Gak mau Jangan pulang Ayang Udah jam Ketiga nih Jangan pulang Ayang Udah lah Dek Dek Sama mau kerja Ntar sudah ditangkap Harga loh Jangan pulang Gak boleh pulang Ayang Boleh pulang Awas ya Jangan di video Nah ini udah selesai Tinggal kita Menghilangkan logo TikToknya Nah ini cara Menghilangkan logonya Begini Kita klik Gambar Terus Kita Geser dengan Dua jari Telunjuk Dan jempol Tinggal kita atur Posisi Bagaimana Besarnya Nah ini juga Lambangnya kita Hilangkan Kita klik gambar Kita besarkan Dengan jari Nah Oke Yang ini juga Kita besarkan Agar Logo TikToknya Hilang Dan ini juga Oke Tinggal kita Geser Seret Geser Seret Nah Kira-kira Seperti ini Oke Udah Siap Setelah Siap Tinggal kita klik Panah Pojok kanan Atas Untuk Mengekspor Ke galeri Kita Ya Kita tunggu Sampai Selesai Kita tunggu Ya Sampai selesai Mengekspor Dan Jika masih ada Yang kebingungan Seputar tentang Chapter ini Jangan lupa Sertakan Saja Di bawah Di kolom komentar Mudah-mudahan Saya bisa membuat Apa yang ingin Teman-teman Ketahui Nah Ini dia Udah selesai Nah Tinggal tekan Di pojok kanan Atas Selesai Nanti kita cek Di galeri Oke Oke Kita keluar Dari aplikasi Kita langsung Ke galeri Apakah video Sudah Tersedia Nah Kita lihat Galeri Nah Buka album Nah ini Videonya Sudah Ada di Galeri Coba kita Lihat Sudah 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 Oke Sampai Disini Dulu Informasi Saya Saat Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan lupa subscribe ya temanku